Di bumi lautan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Kamu pikir dengan begitu, aku mau memaafkan kamu, karena kamu telah menghabiskan air kelapaku. Kamu harus dihukum. Hukum? Aku akan menghukum kamu. Mulai saat ini, perutmu akan berisi jabang bayi. Maksud kakek? Aku hamil? Ya, betul. Mulai saat ini kamu hamil. Tapi aku gak mungkin hamil, kakek, aku belum menikah, aku belum punya suami, kakek. Tolong. Kakek. Aku mohon, kakek. Tolong hukum yang lain, kakek. Aku mohon, kakek. Aku gak tahu kalau ini buah itu apa milik kakek. Aku mohon, jangan lupa bapak, kakek. Aku gak tahu kalau ini buah itu apa milik kakek. Aku gak tahu kalau ini buah itu apa milik kakek. Sedalan dulu, kamu jangan sedih terus. Besok kamu bisa ke kebun, menik buah-buahan untuk dijual lagi di pasar. Mak, iya. Loh, kamu kok keliatannya sedih banget sih. Apa masih mikirin buah-buahan yang tadi siang? Aku akan menghukum kamu. Mulai saat ini, perutmu akan berisi jabang bayi. Aku gak mungkin hamil. Aku gak mau. Aku gak mau hamil. Aku gak mau. Ada apa, nak? Ada apa? Aku gak mau. Mak. Aku mau ong istirahat dulu ke kamar ya, Mak. Aku mau sendirian dulu, Mak. Iya. Aku gak nyangka, tapi masa? Setelah belum menikah, sudah hamil 5 bulan. Iya, aku juga gak habis pikir. Tapi, yang aku heran, waktu nikahan kemarin, gak kerjakan. Makanya, kalau perutmu lagi hamil, masih belum lah. Masalahnya, kalau semua tahu hamil sebelum ini, kan bisa-bisa jadi ID warga. Kamu kenapa, Nuh? Enggak, gak apa-apa. Kamu yakin? Iya, gak apa-apa. Mungkin cuma masuk angin aja kok. Kamu gak hamil, kan? Hamil. Mana mungkin aku hamil? Aku kan belum menikah. Jadi gak mungkin hamil, kan? Gak mungkin. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Mak. Kamu di peninggar, gak kenapa-napa. Iya, gak apa-apa, Mak. Enggak, aku gak hamil. Aku gak mungkin hamil, aku gak hamil. Enggak, aku gak hamil. Iya, aku harus membuktikan kalau aku memang gak hamil. Harus. Gimana, Mba? Saya hamil, kan? Ya, Mba sudah periksa perutamu. Kamu memang hamil. Enggak mungkin. Saya gak mungkin hamil, Mba. Mana mungkin, mana mungkin saya bisa hamil? Rondo. Kamu hamil. Dan kamu akan melahirkan lagi. Mana mungkin saya ini bisa hamil, Mba. Saya sekalipun belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Jadi, gak mungkin. Dunia Hayaran, dunia impian. Lepas. Gimana? Gimana? Jangan lupa. Ini sayur lagu, sawi, nyampe dirumah, lu masak sayur lodeh. Lu kan lu lakukan buka, tapi bener masak. Cantik. Setoran, setoran. Cepat. Hei. Dagangan lu buku acak-acak kayak kemarin, ha? Jangan bangun. Bandel nih orang nih. Bukan bandel lagi, udah keterlaluan orang nih. Eh, tenang, 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 tenang. Ada kuat. Jujur nama kuatnya. Lu sebenarnya masuk angin apa jangan-jangan lu? Hamil. Apa? Hamil? Hamil? Hamil ni. Hei. Oi, oi, oi. Hei, oi, oi. Hei, oi. Hei, oi. Hei, oi. Hei, oi. Hei, oi. Hamil. Hamil. Hahaha. Dia gak punya laki hamil lah. Hei, oi. Hei, oi. Semalah. Hei, semalah. Kok nuduh gua? Hah. Mungkin aja. Hei, emang sama gua? Emang lu mau apa ya? Emang sama gua ambilnya? Hei, hei. Hei, hei. Di sini lu. Lu mau bayar? Atau gua acak-acak lu punya tempat? Hah? Acak-acak-acak. Hah? Hahaha. Iya. Tihang punya Harganya kak-acak. Kat.. 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 Ken! Ken, jangan hukum aku begini, Ken! Ken! Tolong, Ken! Aku gak mau hamil, Ken! Ken! Kepuluh, Ken! Kepuluh, Ken! Kepuluh, Ken! Kepuluh, Ken! Kepuluh, Ken! Nahan napas ya, nahan napas! Gimana cucuku? Gimana cucuku? Buiang, gimana cucuku? Ini cucuku? Iya, ini cucumu. Tapi... Bukankah anakku? Anakku hamilnya seperti orang biasa, perutnya besar. Benar, hamilnya seperti biasa. Tapi perutnya besar bukan isi bayi. Isinya air kelapa yang keluar pada saat melahirkan. Bukankah. 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 Buatlah enak. Anak. Masih lemas, pak. Ma... ...anakku mana? Ada. Anakku sehat dan, Mak. Aku mau ketemu anakku, Mak. Ini anakku. Sabar dulu. Anakku sehat. Nah, karena tubuhmu hanya sebesar telapan tangga, Ibu akan memberikanmu nama. Kepal. Kepal. Kepal, iwel, iwel. Iya, Mak. Kepal, iwel, iwel, Mak. Anakku. Ibu berjanji, Mak. Ibu berjanji. Ibu akan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Mak. Ibu akan membesarkan anakku, Mak. Kepal. Ibu akan membesarkan anakku. Ibu akan melakukan anakku. Sampai jumpa. Alkitab Sampai Satu. Kepasar, teman-teman ibu ya. Iya, bu. Wah, cucu nenek memang hebat. Nasi sepiring gitu sebentar juga udah habis. Iya dong, nek. Sapa dulu dong neneknya. Udah, sekarang kamu siap-siap ya. Ibu sudah nungguin tuh. Kepel udah siap kok, nek. Yaudah, sini. Kalau udah siap, cepet naik ke bakul. Oke, bos. Nek, kami berangkat dulu ya. Jaga ibu ya. Pasti, nek. Eh, nenek. Yuk, mak berangkat dulu ya. Iya. Bisa, bu. Bisa. Kupayanya. Bu. Bisa, bu. Pak. Bisa, bu. Kepayanya, pak. Bisa, pak. Ya, bu. Kamu bantuin ibu ya. Sorry, ibu udah mulai sakit. Ibu udah gak kuat lagi teriak, nak. Baik, bu. Kepala akan teriak sekenceng-kencengnya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo semua beli buah di sini. Ada juga daun. Ada buah pepaya. Ada pisang. Ayo, bu. Silahkan. Murah loh. Ayo, bu. Ayo, ayah, pak. Bersimpan betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan ingatnya. Ya, tu, nak. Kamu memang hebat. Degangan kita udah habis semua. Wah, asik dong, bu. Kalau begitu, kita boleh pulang ya. Iya. Kita bawa duit banyak. Sekarang ibu beres-beres dulu ya. Biar cepat pulang ya. Pinter anak ibu ya. Ayo, naik ke rumah ibu yuk. Awas, setiap ya. Udah. Ibu, kira-kira nenek masak apa ya hari ini? Emangnya kamu pengen makan apa? Ibu gak tahu deh. Pasti nenek lagi masak ikan nasi ini. Hmm, besok tahun ini anak ibu ini. Jangan lagi lo! Tidak! Apa itu? Aduh! Caaat! Dah! Lijon! Apa bos? Nih! Lu masak! Apa tuh? Tergerak lo masayun! Eh! Mana setoran? Mana? Ya ada mas! Om! Om kok kasar gitu sih sama ibuku? Eh! Lili bud! Badan segede tangan aja kurang ajar kamu ya! Om Cemen sih! Berani sama ibu-ibu! Kalo berani ayo lawan aku! Eh kurang ajar ya bos kurang ajar! Ajar kita, ajar kita nih! Kurang ajar! Eh men! Masak kita dibilang Cemen! Lu injak juga remuk lo! Om belum nyoba udah ngeremehin! Om Cemen! Buseh! Lu gua injak aja remuk lo gak? Kebal jangan kebal! Injuk biar penyak! Hei! Kalo berani ayo nangkap aku! Tidak! Hei! Hei! Banyak cari apaan? Bukannya udah penyak! Hah? Aw! Eh! Lu kenapa lu? Aw! Aw! Kebanyakan minum makanya sih ya! Aduh! 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 Ini gua! Bulu ketika gua dicabut-cabut! Aduh! 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 Aku banyakkan minum kali! Banyak minum apa ini? Bulu kepin gua ada yang nyabutin! Aduh! Lu kenapa lu? Aduh! Bukannya nolongin gua nanya! Aduh! Bu! Kita kabur sekarang, Bu! Mereka gak ngeliat kita, Bu! Aduh! 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 Eh! Bu! Aduh! Aduh! Terus? Preman-preman itu gak ngejar kalian? Enggak, Mak! Nah terus besok kalau kamu ke pasar gimana ketemu mereka? Iya! Kalau mereka masih berani macam-macam sama ibu kayak tadi, Kepel gak bakal ngasih ampun, Nek! Kepel akan menggelitikin mereka sampai gak bisa ketawa! Hahaha! Iya kan, Bu? Emangnya kamu bisa melawan preman-preman itu? Yakin, Nek! Pokoknya kalau bagian menjaga ibu di pasar, biar Kepel yang ngurusin! Hah! Mau berani apa? Iya, Mak! Emang gak usah takut! Walaupun cucu Ma ini kecil tapi dia gesit! Jadi mana mungkin preman-preman itu bisa menangkap kamu ya? Iya kan, Mak? Aduh! Tapi kalau sampai preman-preman itu nangkap Kepel gimana coba? Mak! Udah, Mak! Kepel bisa jaga diriku ya? Ryo! 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 Terima kasih telah menonton 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 Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gawat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Kalau kamu gak mau kasih tau dimana kamu bikin kepal, aku akan haduin kamu ke bawahmu loh. Apa? Kau masuk jalan kaleng? Kepal! Nak! Dimana kamu, nak? Mak, aku udah gagal ngejagin kepal, mak. Aku gagal. Jangan ngomong gitu. Kau mau yakin, kepal pasti ketemu. Mak sendiri lihat, kan? Eh, bu! Ada kelen! Bu! Cepetan disini! Mak! Lihat, lihat, lihat. Makasih, anak. Makasih, anak. Iya, iya, iya. Yuk. Iya, iya. 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 Kok bisa Lufman gampang nangkep kamu? Nah itu dia Nek, kemarin itu aku lagi gak siap. Kamu bilang sama Ibu kamu denger suara aneh dari Ilalang. Suara apa Nek? Itu dia Bu, aku juga heran yang pasti suaranya sangat serem. Bener? Suaranya serem? Bener Nek, suaranya sangat dekat dengan kaleng yang tempat aku terkurung Nek. Nek, emang itu suara apaan Nek? Aduh, kalau suaranya serem pasti itu, itu manusia kanibal. Manusia kanibal? Apaan tuh? Iya, iya, aduh Mak gimana dong Mak? Ayo. Mayem, Mayem. Manusia kanibal itu sudah mati Mayem, jadi gak mungkin dia nongol lagi. Aduh, tapi cucu saya ini denger sendiri loh Pak Kades. Bener Kepel? Apa yang kamu denger? Beneran Pak, suaranya serem. Tapi Kepel gak tau itu suara apa. Bener Kepel? Aduh, Pak Kades ini gimana dong? Kalau itu ternyata bener suaranya manusia kanibal, gimana coba? Saran saya ya Pak Kades, Bapak harus umumkan pada penduduk supaya mengungsi. Kalau tidak, aduh akan banyak korban berjatuhan Pak. Mayem, saya sebagai kepala desa di sini tidak akan membuat penduduk merasa khawatir. Karena biar bagaimanapun, saya tidak mau membuat penduduk merasa cemas. Hanya karena keterangan seorang anak yang belum pasti kebenarannya. Tidak dalai, Pak Kades! Sejak lewat sini, Pak! Saya pernah menang banget, sih! Lalu jalan! Cocoknya lu. Jadi pereman Norma, lu! Jalan, jalan, jalan! Udah, wiadah! Siapa bilang gak aman? Di seluruh orang kampung itu kalau ketemu kita tidak aman, kenapa? Kita nge-reman, preman jaman. Cocoknya di dapur ya. Cocoknya di dapur, jadi preman bawang. Anak bawang. Sampai lu! Sampai siampai lu! Tuhan! Makanan kita! Kita bakal dapet duit! Kita bakal dapet duit! Tuhan, lu marahin dia! Bagi lu? Apa sih? Gari bang! Gari bang! Gari bang! Gari bang! Mampus tuh semua. Gari bang! Hehehehe. Hehehe. Ehehehe. Kau pasak! Baik. Gua Pagades, mana? Gua ini bos lu! Bos belah! Assalamu'alaikum! Pak Kades! Apa kabar Pak Kades? Pak Kades kita! Gawat Pak Kades, gawat! Kenapa? Delijo Pak Kades, delijo! Apa kata orang-orang tahu kita pernah menjaga? Diam! Pak Kades, begini Pak Kades, semalam kita bertiga berjalan di dalam hutan. Kita, sewaktu kita jalan, si Delijo ini ketemu sama kanibal! Yang bener! Bener dong! Saya bilang itu bukan kanibal, saya bilang itu kerbau. Nanti mau kita buat apa? Rendang! Rendang kerbau, tapi dia masih ngotot si Delijo. Delijo tenang, tapi ngotot, ngotot, ngotot terus. Akhirnya saya bilang sama Delijo, Delijo, udah kamu jangan takut, nanti kanibalnya kita jahilin rendang. Jadi kamu nggak perlu lagi makan opor ayam. Saya bilang sama Delijo begitu, eh nggak taunya. Bener ya! Kanibalnya asli itu! Walulah, kanibalnya gembrok, jelek, hidup lagi, Pak Kades. Waduh, saya bilang sama Delijo, tenang! Masuk, Pak Kades! Masuk, Pak Kades! Masuk, Pak Kades! Silahkan, Pak Iyum, sini, Pak Iyum! Pak Iyum, sini! Pak Kades nggak percaya! Ada, Pak Iyum! Ada apa nih rame-rame? Anu, Pak Kades, saya juga semalam itu mendengarkan suara-suara yang aneh, tapi menyeramkan, Pak. Betul, Pak! Malahan, saya sama istri dan anak saya keluar rumah karena mendengarkan suara misterius tersebut. Iya, Pak Iyum! Kenyeram nggak sekali? Iya, Mayam. Suara misterius semalam itu adalah suara kemunculan manusia. Kanibal, Pak! Saya kan udah jelasin dari tau! Di masa sekarang baru tau, Pak Lurah. Tapi, ngomong-ngomong, kan? Ngomong-ngomong, Mayam ada di Ijo! Emangnya suara kanibal itu nyeremi deh, Pak? Pokoknya suaranya nyerem banget deh. Emangnya suaranya segede apa sih? Tapi, kata nenekku, manusia kanibal itu badannya besar. Besarnya segede apa? Alah! Ayo, so tau! Iya. Aku memang belum pernah melihat manusia kanibal, tapi kata nenekku, itu berbahaya. Hah? Bahaya? Atut ke bos, atut! Bahaya apa sih? Alah! Udah deh, jangan aku takutin! Ngapain sih ngurusin manusia kanibal? Iya nggak, teman-teman? Daripada ngurusin manusia kanibal, mendingan kita main bola. Amas, amas, amas! Iya nih, Lukman gangguin aja. Oh! Jadi kalian mendapatkan si Kerdil ini daripada aku? Lukman, kamu bisa nggak sih menghargai orang sedikit? Apain juga sih, menghargai anak yang nggak punya bapak! Ayo, luas! Hahaha! Alah! Bilang aja kamu tuh takut! Eh! Teman-teman! Tahu nggak? Ibunya si Kerdil ini nih, hamil nggak punya suami! Hah? Yang bener tuh bos? Ya iyalah! Kadang aku berpikir loh, jalan-jalan ibunya adalah pelacur lagi! Hahaha! Man! Kamu jangan sembarangan dong! Kamu boleh menghina aku! Tapi kamu jangan menghina ibuku! Eh Kerdil! Berani banget lo kebentak gua! Hahaha! Ah! Abangun nak! Abangun nak! Abangun nak! Abangun nak! Abangun nak! Abangun nak! Ya ampun! Sudah, Landu! Kamu nggak usah nangis terus! Abangun dia nggak apa-apa kok! Cuma pingsan nanti juga bangun! Nggak apa-apa gimana sih, Bu! Aku nggak bisa ngebiaran ini terjadi, Bu! Aku harus bilang sama Pak Kades! Biarnya tuh kasih pelajaran sama anaknya! Kalau nggak nanti bisa semena-mena lagi sama kepel, Bu! Eh, kamu mau kemana itu? Aku mau ke rumah Pak Kades sekarang juga! Jangan, Bu! Ma! Ma! Kamu gimana, sayang? Kepel udah baikan kok, Bu! Ibu nggak jadikan ke tempatnya Lukman! Maaf, sayang! Tapi ibu tetap harus kesana! Ini semua demi kebaikan kamu! Bu! Kepel udah maafin Lukman kok, Bu! Betul kamu bisa memaafkan Lukman! PANDoliektes, venip. Mm-mm-mm! Terima kasih telah menonton 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 Bola? Tapi kamu... Tapi kamu kenapa minta beliin bola, nak? Kepel mau main bola sama temen-temen, Bu. Tapi kan, Pol, kamu... Iya, Kepel tahu, Bu. Kepel memang kecil. Ibu takut, kan, Kepel keinjek? Bu! Kepel apaan tuh, Bu? Aduh, gawat, Bu. Gawat. Manusia kani, Pol itu langsung ampuh lagi. Manusia kani, Iba, Mak. Iya. Suamiku! Suamiku! Ada apa ini, Pak? Pak Kadres! Sudah tiga orang, Pak Kadres. Meninggal orang. Sampai kapan kami bertahan di kampung ini, Pak? Sabar, Ibu, sabar. Sabar, sabar. Sampai kapan? Setiap malam, Kanibal pasti mencari mangsa. Kalau Pak Kadres tidak juga ngasih keputusan, Lebih baik kita mengungsi sekarang juga, Pak. Saya setuju. Lebih baik kita mengungsi tanpa Pak Kadres. Setuju? Setuju! Setuju! Sabar, Pak, sabar. Sisssish… Narsi. Satu persatu warga kita sudah pada pergi. Kalau kamu gimana? Apa ibumu tidak ngajakan kamu mengungsi? Belum sih. Tapi tidak tahu nantinya. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku sih, maunya tidak mengungsi. Malahan aku mau membeli bola. Soalnya semalam aku udah pecahin celenganku Tapi kamu gak pergi kan? Maafin aku ya, Pel Aku harus pergi dari sini Kamu gak apa-apa kan kalau aku tinggal? Yaudah, gak apa-apa kok Tapi kamu janji ya, Pel Kalau kita ketemu nanti Kita tetap jadi sahabat Oke Hati-hati ya, Pel Jangan sampai kamu yang jadi mangsanya kanibal Terima kasih, Narsi Dede Narsi Eh, Kerdil Kalian mau apa? Aku mau ngasih kamu ke manusia kanibal Kalian pikir manusia kanibal mau makan saya? Yang dia cari itu orang seperti kalian Kurang ajar kamu, berani banget ya Teman-teman, tangkap dia Jangan sampai lolos Sudah siap? Sudah Satu Dua Tiga Aduh 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 Bapa yang itu, Pak? Mana si bosa? Hei Jadi Mak tetap akan pergi? Ya, Mak mau ngedatengin itu si manusia kanibal itu loh Mane ngomong apa sih, Mama? Sadarkan, Mak! Jangan halangin angka Mak, ya? Mak, kalau sampai Mak pergi menemui manusia kanibal itu Mak sudah pasti gak akan balik lagi ke rumah ini, Mak. Tolong dipikirin. Dondo, denger dulu. Sabun malam manusia kanibal itu cari mangsa di kampung sini. Nah, malam ini Mak mau menyerahkan diri supaya gak cari mangsa lagi. Ngerti? Tapi, Nek. Kalau Nenek menyerahkan diri, berarti Nenek akan dimakan manusia kanibal dong. Lah iya, memang Nenek mau menyerahkan diri supaya dimakan dia. Tapi lihat, besok, besok dia mati pasti. Kalau sampai Mak melaksanakan semua niat, Mak, dan ternyata manusia kanibal itu gak mati dan Mak... Sudah, tenang aja. Dia pasti mati karena Mak sudah mengumuri tubuh Mak ini semuanya. Sama racun empedu. Dia pasti mati. Kalau dia gak mati juga, ya kalian berdua harus cari. Cari jalan bagaimana caranya supaya si kanibal itu mati. Tarat dia itu. Mak, aku mohon, Mak, apapun alasannya, Mak gak boleh pergi. Mak gak boleh tinggalin aku sama Kebel, Mak. Aku mohon, Mak, jangan pergi. Tenang, tenang, gak apa-apa. Mak, ini demi kalian berdua, ya. Sudah, tenang aja. Demi kalian berdua dan penduduk kampung sini, ya. Mak, taruh, Mak. Jangan pergi, Mak. Pikirin lagi, Mak. Mak, jangan tinggalkan aku sama Kebel, Mak. Pak, suara apaan tuh, Pak? Luqman, jangan Luqman. Luqman! Ya? Eh? Alop! Man, Luqman! Man! Geras banget. Luqman! Jangan! 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 Aku gak akan makan kalian. Kalau kalian mau beritahu, Daging nenek-nenek siapa nih yang aku makan? Di, dia, Mak yang... Iya. Dia, Maknya Rondo yang tinggal di, Tengah Desa. Rondo? Hmm. Kalau gitu, Dia harus menungiku. Kalau dia tidak mau, gimana? Iya. Hmm. Dia harus mau. Kalau tidak, Aku akan purak-purandakan kampung ini. Hmm? Eh, ikut itu! Rondo! 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 Ini semua sudah takdir, Rondo. Sabar, Rondo, sabar. Mama! 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 Ibu, Ibu, Ibu benar-benar ingin pergi. Iya, Nak. Kalau Ibu gak pergi, Nanti orang-orang kampung sini akan jadi korbannya. Tapi, Ibu, kenapa harus Ibu yang jadi tumbal? Kenapa gak yang lain? Kepal, Kamu harus ingat, Nak. Ibu tidak akan menjadi tumbal. Ibu mendatangi manusia kanibal itu karena nenek yang sudah membuat dia merukah. Kalau begitu, Kepal ikut. Kepal gak akan beren Ibu pergi sendiri. Enggak. Kamu gak boleh ikut. Kepal gak tenang, Bu. Kalau Ibu pergi sendiri, nanti Ibu pasti akan mati. Ibu gak akan mati, sayang. Ibu janji, Ibu gak akan mati. Ibu akan pulang lagi kesini untuk aku. Tapi beneran ya, Bu. Jangan kayak nenek. Pulang-pulangnya gak tunya meninggal. Kepal. Kamu dengerin Ibu baik-baik ya. Kamu harus sembunyi di dalam batu kelapa ini. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh keluar. Kamu tunggu sampai Ibu pulang. Ya, Nak, ya? Iya, Bu. Maaf, Rondo. Kami semua hanya bisa mengantarkan kamu sampai di sini. Selanjutnya, kamu harus berjalan sendirian ke arah salam. Iya, Pak. Terima kasih banyak Papa-Papa dan Ibu-Ibu sudah mengantarkan saya sampai ke sini. Tapi, kalau saya nai, saya gak kembali, sayang. Bisa minta tolong, Pak. Tolong apa, Rondo? Si putih di mana saya, kan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya... Permisi dulu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kata Pak Kades, Kamu mau ketemu sama aku. Ternyata, Kamu yang bernama Rondo. Hehehehe... Ternyata badanmu wangi sekali. Memakai apa di tubuhmu? Aku gak pake apa-apa, Pak. Aku cuma memakai melati. Karena tubuhmu wangi. Aku tidak akan memakanmu. Sekarang, cepat kamu pulang. Tapi nanti malam. Kamu harus menemuiku. Kamu harus menemuiku. Aku boleh pulang. Tapi kalau aku pulang, kamu janji kamu gak akan mengganggu penduduk lagi? Enggak. Kalau kamu melanggar janji kamu? Pegang janjiku. Nanti malam aku tidak akan mengganggu penduduk. Tapi... Aku akan menemui kamu. Cepat kamu pergi. Sebelum pendirianku berubah. Cepat. Ibu. Aku akan makan lagi. Enak. Duduk mu masih muda. Masih empuk. Cepat. 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 Hahahaha. Loh. Kamu? Sudah bertemu dengan manusia kanibah? Iya, Pak. Aku sudah menemui manusia kanibah itu, Pak. Terus? Kamu kok bisa pulang? Manusia kanibah itu bilang kalau dia tidak akan memakan aku sekarang. Maksudnya? Dia akan menemui aku nanti malam, Pak. Maaf, Pak. Saya... Permisi dulu. Apa, Bu? Nanti malam. Iya, nak. Nanti malam ibu kesana. Ma, nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu mau janji tidak sama ibu? Janji apa, Bu? Ibu inginnya kamu jadi anak yang baik dan jadi anak yang berguna. Kamu mau kan janji sama ibu? Baik, Bu. Kepal akan jadi anak yang baik dan berguna. Makasih, anak, ya. Kamu sudah mau menemui apa yang ibu mau. Makasih, ya. Lukman! Lukman! Eh, tunggu, Lukman! Kamu jangan pergi, bahaya! Bagus! Lukman mau ngungsi! Lukman! 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 Luk! Tolong! 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 Silakan! Tolong! 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 Luqman! Guarondo! Guarondo! Cuman main dulu! Cuman Luqman! Luqsialan! Kurang ajar! Hei! Kenapa kamu datangin sekarang? Kamu kan sudah janji kau datangin nanti malam? Aku emang janji nanti malam akan datang! Tapi tadi ada yang mengganggu tidurku! Sekarang dia berada di dalam rumah itu! Cepat! Suruh dia keluar! Bukannya kamu sudah janji hanya akan memakan aku! Terus kenapa kamu masih mengganggu penduduk? Aku tidak akan mengganggu penduduk! Dia yang telah mengganggu tidurku! Aku marah! Sekarang cepat suruh anak itu keluar! Kalau kamu tidak suruh anak itu keluar! Aku akan makan kamu sekarang juga! Baik! Kalau kamu memang mau memakanku! Ayo makan aku sekarang! Ayo! Eh! Dasar manusia keras kepala! Makan aku makan kamu! Agar ku lumar taging kamu! Hei! Hei! Manusia kanibal! Pengecut! Beraninya sama perempuan! Kalau berani, lawan saya! Kenapa yang berani sama kanibal? Saya di sini! Kalau berani! Kalau berani! Ayo tangkap saya! Tantang kamu ya! Cepat! Kau, perlu berani kami! Buat makan! Kau! Kau! Terima kasih. Eh, aku mau ganggu penduduk atau tidak, itu bukan urusan kamu. Sekarang aku akan makan kamu. Eh, kenapa kamu gak lari? Pas aku tangkap. Aku gak akan kabur dari kamu. Karena kalau aku kabur, kamu pasti akan memakan ibuku. Oh, jadi kamu mau menggantikan ibumu? Iya, ayo, ayo makanlah aku. Aku akan makan kamu sekarang juga. Nah, saya tak mau. Nah... Ah... Aduw... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.